Dan Achiever berikutnya, inilah videonya. Berjuang dan mendukung pemerintah dalam penanggulangan pandemi dengan menyalurkan bantuan sebesar 2,75 miliar rupiah untuk operasional ambulansat gas COVID-19. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Corporate Social Responsibility of the Year 2021, PT Adaro Energi TBK. Untuk itu, kami turut mengundang kepada Ibu Okti Damayanti selaku CSR Division Health PT Adaro. Kami bersilakan untuk memberikan space terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Adaro Energi menerima penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2021. Penghargaan ini, insya Allah akan menjadi motivasi yang lebih besar lagi buat Adaro Energi dan seluruh jajarannya untuk lebih berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Bagi Adaro, Good Corporate Governance ditambah dengan Good Mining Practices ditambah CSR akan menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. 28 tahun Adaro berkiprah di Indonesia dan Adaro berkomitmen untuk terus membantu, mendukung, perkembangan, pertumbuhan, kesejahteraan negara dan masyarakat. Terima kasih yang besar untuk Infobrand dan juga Trans & Co. atas penghargaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat buat PT Adaro Energi TBK telah meraih penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year pada tahun ini, tahun 2021. Saya juga ucapkan terima kasih buat Ibu Okti Dambayanti selaku CSR Division Head PT Adaro Energi TBK yang sudah menerima penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year pada tahun ini. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi dan juga terus berkarya untuk kebaikan, untuk kemajuan masyarakat di Indonesia. Sukses selalu untuk PT Adaro Energi TBK. Baik Ibu kita akan memberikan foto bersama dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih